Udah beres, ntar lagi Sudah angkat Yang? Iya sayang Loh, mau kemana? Aku mau berangkat kerja dulu sayang Loh, pernah gak kerja? Kok tuben-tubenan sepagi ini sayang? Iya yang rencananya aku hari ini mau kelilingnya jauh Keliling jauh? Iya Emangnya sayang mau kemana? Iya, aku mau ke kota Hah, mau ke kota? Iya sayang Apa gak terlalu jauh? Ya gak apa-apa dong sayang, namanya juga orang cari penghasilan Kan aku juga mikir di kota pasti banyak orang tuh yang banyak pakai sepatu kantoran Apa? Van Tovel Iya sih sayang, malu di kota pasti banyak Mungkin juga kan di rumah-rumah itu ada orang yang malas untuk mesol sepatunya Jadi kan aku bisa langsung ke sana Iya, iya juga sih sayang Tapi beneran gak apa-apa walaupun sejauh itu Iya gak apa-apa dong sayang Iya, iya udah deh sayang Yaudah kalau kayak gitu Sayang ini kan juga mau berangkat kerja ya? Iya sayang, aku juga langsung mau berangkat nih jualan Iya sayang, yaudah kalau kayak gitu Kamu hati-hati ya Iya sayang juga hati-hati ya Nanti gimana-gimana kabarin aku ya Iya sayang Jangan terlalu sore pulangnya Takutnya gak ada hutan umum ke sini Iya sayang, yaudah kalau gitu aku berangkat dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu hati-hati ya Iya sayang juga hati-hati ya Ya Allah Semoga hari ini tujuan hamba untuk ke kota diperlancar olehmu Amin Dan semoga juga jualan istri hamba bisa laris manis Ya Allah Semoga suami hamba diberikan kelancaran dalam mencari rezeki Amin Semoga dia juga selamat sampai tujuan di kota sana Kok bisa-bisanya ya Mas Danam itu punya pikiran sampai kerja ke kota Padahal disini juga udah Alhamdulillah Tapi yaudahlah Mungkin Mas Danam pingin berpenghasilan lebih dari biasanya Ya udah deh aku juga harus bersemangat nih buat jualan kuih Semoga dengan aku hari ini laris dan habis semua Amin Bismillahirrahmanirrahim Aduh Ayang beb-beb aku mana ya Kok belum dateng Padahal ini sudah jam berapa Kebiasaan dirinya gak pernah disiplin sama waktu Tuh Kita kan mau kerja Masa iya mau telat terus Nanti gimana kata bos Aduh Bentar deh aku ya aja Loh Malah centang lagi Tuh mana ya Sayang sayang Kamu tuh kebiasaan deh Mesti Kalau mau jalan kerja Pasti telat Aduh deh Mending aku Telepon aja Aduh Malah gak diangkat lagi Ini dia Akhirnya dateng juga Assalamualaikum sayang Waalaikumsalam Sayang nih kebiasaan Pasti telat kalau jemput Iya maaf Barusan Beli bahan bakar Antri Cuma terlambat Sebentar kamu udah Marah banget sama aku Iya gak bisa gitu sayang Kita kan kerja harus disiplin Iya iya Saya mau menawarkan Sol sepatu dan semir sepatu Kebetulan sepatu saya Udah disemir mas Mas Janang Hikmah Kamu ngapain disini Hikmah Ya aku lagi nungguin Jemputan pacar aku Aku kan mau berangkat kerja Pintar-pintar Kamu barusan Kok nawarin Sol sepatu sama semir sepatu Emangnya sekarang kamu kerjanya itu Iya Hikmah Aku kerja sebagai tukang sol sepatu Dan semir sepatu Emangnya Kenapa ya Hikmah Aduh Neng Neng Kasian banget ya Hidup kamu sekarang miris Makanya Dulu itu kamu jangan so-soan Mutusin aku Nih liat Aku sekarang kerja kantoran Beda sama kamu Kerjanya rendah Apaan sih Hikmah Kok kamu ngomong sampai seperti itu Lagi Kan emang kenyataan Kenapa kamu malu ya Bentar Kamu tadi ada kata Kamu Makanya jangan so-soan dulu Mutusin aku Dia mantan kamu Iya sayang Dia dulu mutusin aku sayang Padahal aku tuh Ya cantik dia sama sayang Bisa-bisanya diputusin sama dia Bentar aku nanya satu kali lagi Serius ini mantan kamu Iya serius sayang Tapi tak kan itu Jaman dulu sayang Berarti selera kamu dulu tuh rendahan banget ya Masa punya mantan Tukang sul sepatu sama semir sepatu Udah lah mas Lagian itu juga Sudah kisah masa lalu Nih kenalin Pacar lornya si Hikmah Pekerja kantoran dan naik mobil Ini kebetulan mobilnya Iya mas Iya Saya Danang mas Aduh Tukang sul sepatu Gitu dong yang lengkap Bro Kamu gak malu Ketemu Hikmah Dalam keadaan kamu kayak gini Terus Ada aku lagi nih Pacarnya Iya Sebenernya saya malu mas Cuman kan Mau gimana lagi Sudah alur hidup saya Seperti ini Ya Jadi Untuk saya merasakan malu Kayaknya dibuang jauh-jauh deh mas Daripada saya gak makan Eh Danang Eh Kamu itu lulus SMA Udah berapa tahun Masa iya hidup kamu tetep kayak gini aja Palingan kamu males ya Makanya kamu gak Gak meningkat Tetep aja miskin kayak gitu Berarti dulunya dia miskin sayang Iya sayang Asal kamu tau ya sayang Dulu aku kalau jalan-jalan sama dia Naik sepeda ontel sayang Sudah gitu Rantainya tuh copet kadang sayang Di jaman SMA naik sepeda ontel Iya sayang Berarti kan beda jauh sama aku Aku waktu jaman SMA naik ninja loh Iya iyalah sayang Beda banget Aduh Bro bro berarti kamu Sampai sekarang pun Kamu gak ada perubahan sama sekali dong Ya bukannya gak ada perubahan mas Mungkin Nasib saya Masih belum ditentukan sama yang maha kuasa Aduh Danang Danang Kalau kamu kayak gini terus Gak akan ada cewek yang mau sama kamu Soalnya kamu tuh miskin Ya Nang aku kasih tau ya Wanita sekarang tuh realistis Semuanya mendang duit Kalau kamu tetep kayak gini Bisa-bisa kamu jadi Apa namanya sayang Yang gak dika-dika tuh Aduh apa ya Ya itu pokoknya sayang Ya itu pokoknya lah Itu gak akan aku Astaghfirullahaladzim Udah lah Hikmah Lagian kamu apaan sih Kok sampai ngomong kayak gitu Kalau kamu benci Benci aja sama aku Tapi gak usah sampai menghina aku kayak gitu Yaudah Itu kan semua terserah aku Kenapa kamu gak terima ya Eh Yang aku omongin dari tadi tuh Kenyataan Terus ya Aku tuh dendam sama kamu dari dulu Makanya sekarang tuh Aku lampiasin sama kamu kayak gini Loh Emangnya Aku punya salah apa sama kamu Hikmah Sampai-sampai Kamu itu Punya dendam pribadi sama aku Kamu tuh emang gak punya salah ya Tapi Kamu dulu tuh mutusin aku Itu tuh aib buat aku Masa iya cewek secantik aku Diputusin sama orang kayak kamu Astaghfirullahaladzim Hikmah Hik Itu bukan aib Lagian kan Aku mutusin kamu dengan cara baik-baik Ya kalau kayak gitu Seharusnya kamu sekarang Ketemu sama Hikmah itu buktiin Kalau kamu tuh bisa sukses Karena apa Dulunya kamu mutusin Hikmah Kalau aku jadi kamu Ya harus gitu Punya prinsip Aku harus sukses Karena apa Aku udah mutusin Hikmah Begitu bro Mas Dulu saya mutusin Hikmah itu secara baik-baik Karena Saya itu juga sadar diri mas Banyak temen-temen kelas Hikmah itu Yang bilang kamu itu gak pantas Kasian sama Hikmah Kamu tuh cuma anak pengembala kambing Jadi Dari sana mas Saya ngerasa Saya gak pantas Terus yaudah Saya minta putus sama Hikmah Gitu ya Gitu ya Berarti Kamu dari Hikmah memang sadar diri dong Orangnya pinter Bagus kayak gitu Orang miskin kayak kamu Ya seharusnya kayak gitu Harus sadar diri Tapi ya gak gini juga lah Masa Iya gak mau meningkat hidupnya Sayang sayang Tapi Kalau dipikir-pikir Ada untungnya juga dulu aku putus sama dia sayang Kalau sampai nih ya sayang Aku tetep sama dia Berarti aku punya pacar Tukang sol sepatu dong sayang Gini sayang Sayang pasti ada rasa sakit hati ya Sama orang ini Iya sedikit sayang Aku bakal ngembalikan sakit hati itu Buat sayang Gimana caranya sayang Kamu kan tukang sol sepatu Dan semir sepatu Yaudah Sekarang gini aja Semir aja nih sepatu aku Tapi Jangan pakai sikat Pakai lidah kamu Astagfirullahaladzim Mas Saya tahu mas Seakan-akan Mas sebagai pacarnya Hikmah Yang sekarang ingin memberaskan dendamnya Hikmah Cuman Gak dengan cara itu mas Itu namanya Mas menjatuhkan harga diri saya Udahlah mas Menjatuhkan harga diri kamu Eh Tunggu dulu Aku ini masih belum selesai ngomong Kamu semir sepatu aku Dengan lidah kamu Aku bakal ngasih uang Satu sepatu ini Satu juta Berarti kalau Satu pasak Dua juta dong Mas Lebih baik mas Saya hanya dibayar 15 ribu mas Daripada satu juta Tapi harga diri saya Direndahkan seperti ini Kamu ini sudah miskin Masih sosokan ya Kamu tuh seharusnya bersyukur Dikasih dua juta itu banyak Ini malah gak mau Ya mungkin kamu Dua bulan atau satu bulanan Lah gak kerja Enak kan Kamu bisa duduk manis di rumahnya Kamu harus dirahat Ya kan Kurang baik apa Aku sebagai pacarnya Hikmah ini Berbuat baik Tidak harus menjatuhkan Harga diri orang lain mas Menjatuhkan apa Dengan kamu Ngejilat Sepatu aku gitu Tapi disini kan gak ada orang Jadi gak ada yang tahu Cuman yang tahu Aku sama Hikmah Udah cepet Jilat aja Aku videoin Bonus deh Gimana kalau satu sepatu Dua juta Berarti empat juta Satu pasar Aku tambahin deh sayang Satu juta Jadi kamu dapat lima juta Gimana Tapi nanti di videoin Enggak mas Terima kasih Kan tadi saya sudah bilang Lebih baik Saya mendapatkan Lima belas ribu Dengan saya Caranya ini Tidak menjatuhkan Harga diri saya Tapi saya mendapatkan Uang lima juta Saya menjatuhkan Harga diri saya Eh kamu sosokan banget Jadi orang Kamu nih miskin Gak usah kayak gitu Berarti orang miskin kayak kamu Punya harga diri juga dong Harga diri Tidak diukur dengan Kaya dan miskin mas Aduh capek sayang Ngomong sama mantan kamu Ini capek Gak ada gunanya Ya ya sayang Daripada kita nanti Telat kerja Mending kita pergi aja sekarang Iya sayang Gak usah ngeladainin orang kayak gini Capek ada Ya kan Ya 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 Kita pergi ke kantor aja sayang Iya yuk yuk Nih bro Mobilnya Gak kepanasan Dan gak kehujanan Ini ya Ya Allah Ternyata seperti ini Ya Allah Nasib orang tidak punya Dan nasib orang miskin Seperti aku Ya Allah Hambamu ini hanya minta Kesebaran Ya Allah Dan dilapangkan hatinya Ya Allah Semoga Orang yang menghina Hamba ini Lekas diberikan kesadaran Ya Allah Amin Ya udah deh Gak usah aku ambil hati Mungkin Ini sudah ujian dari Allah Biar aku Dikasih rejeki yang lain Hamba percaya Ya Allah Di balik ujian yang kau berikan Engkau akan menyediakan rejeki yang terbaik Aduh Kok sepi banget ya Kue 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 Kuenya pak Bu Aduh Temen-temenan hari ini sepi banget Karena cuaca panas ya Jadi gak ada orang keluar Aduh Siapa ya telepon Nomor baru Siapa ya Halo assalamualaikum Iya benar Saya Devi Ada apa ya Hah Apa Kakak saya sakit Terus Harap boleh tahu ini siapa Oh Sampai pribadi kakak saya Iya Iya Terus Terus gimana keadaan kakak saya sekarang Aduh Aduh Maaf ya pak Hape saya ini Hape jelek Gak bisa dibuat video call Kakak saya mau Mau lihat saya Ya Allah Ya Ya udah pak Kalau kayak gitu Sampaiin aja ya pak Sama kakak saya Saya Mau pulang ke sana Iya iya pak Tapi kondisi kakak saya Gak apa-apa kan kak Pak Oh Iya 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 Saya secepatnya akan pulang Iya iya pak Makasih ya pak Iya pak Assalamualaikum Ya Allah Kakak Kakak lagi sakit Aduh Aku bener-bener khawatir Kalau kakak sakit Soalnya Kakak itu gak pernah sakit Kalau sakit Dia pasti parah Supirnya aja Sampai telepon aku Katanya Mau lihat wajah aku Tadi api aku ini Kan lebih jelek Mana bisa video call-an Duh Yaudah deh Mending Sekarang aku pamit Sama Mas Danang Aku harus pulang Aku harus ketemu kakak Aduh Yaudah deh Mending aku pulang aja Assalamualaikum sayang Iya sayang Waalaikumsalam Loh Sayang kok sudah pulang Iya sayang Aku Memang udah pulang loh Saya sendiri kok udah pulang dari kota Iya sayang Ternyata Di kota sepi Aku Gak dapat pelanggan satu pun Malahan Aku dihina disana Hah Dihina Dihina sama siapa sayang Udahlah sayang Gak usah dibahas Nanti Juga bikin tambah kamu sakit hati Iya sayang Sayang Aku Aku ada yang mau diomongin sama kamu Hah Ada hal yang mau diomongin Emangnya Apa sayang Jadi Jadi gini sayang Aku Dikabarin sama orang rumah Katanya Kak Gogon lagi sakit Aku Mau izin sama kamu Aku Mau pulang ya Ke rumah Aku mau jenguk kak Gogon Hah Kak kamu sakit sayang Sejak kapan sayang Ya udah Kalau kayak gitu Aku ikut kamu ya ke kota Gak usah sayang Sayang Gak usah ikut ya Kan saya tahu sendiri Kak Gogon Gak ngerisuin hubungan kita Takutnya Kalau sayang ikut Nanti Kondisi kak Gogon Makin parah Ngeliat Ada sayang disana Tapi sayang Kalau misalkan kamu ini Cuma sendirian Ke kota Ya Nanti kamu Ini aku tambahkan khawatir sayang Bukan apa sayang Kota yang mau kamu kunjungin ini Bukan kota situ bondo Tapi luar kota Iya sayang Aku tahu Tapi kamu tenang aja Lagian pun udah dewasa Aku juga udah biasa pulang ke rumah Kamu nginjinin aku ya sayang Aku bener kepikiran sama kak Gogon Kak Gogon itu gak bakalan sembuh Kalau gak aku yang masakin Kalau gak aku yang menijetin Sayang kan tahu sendiri Gimana kak Gogon sama aku Aku mohon ya sayang Ijinin aku sekali aja Buat aku ketemu kak Gogon Aku bukannya gak mau nginjinin kamu sayang Cuman Aku ini khawatir yang Kalau misalkan ada apa-apa Sama kamu ini gimana Sayang Udah gak usah terlalu overthinking Kayak gitu Lagian sekarang jalanan udah rame Lagian aku juga mau ke kota Udah tenang aja Insya Allah gak ada apa-apa Kok yang penting Berido dari sayang Saya nginjinin aku atau enggak Ya kalau perihal mengizinkan sayang Kalau tujuan kamu baik Aku pasti mengizinkan Apalagi kan kamu ini Bakal nemuin kak kamu yang sakit Ya aku pasti nginjinin lah Kamu Ya Sebagai istri aku Aku sebagai suami kamu juga Mungkin saya ngertiin kamu sayang Kondisi kamu selain seperti apa Cuman yang Aku Gak 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 bisa ngilangin rasa Khawatir aku Iya sayang Udah sayang percaya sama aku Kalau aku bisa jaga diri Dan aku bakal baik-baik aja Sampai rumah nanti Ya sayang ya Iya sayang Ini sayang rencana Kapan mau Ke luar kota Ya kak Hari ini sayang Hari ini Iya rencananya ya Aku langsung mau Siap-siap sayang Duh yang Ini Masalahnya Aku minta maaf yang ini Aku hari ini gak ada penghasilan Ya Kalau misalkan uang tabungan kita Mau kamu pakai Pakai aja gak apa-apa Enggak sayang Insya Allah Uang jualan aku Cukup kok Lagian kan cuma mau ke Luar kota Insya Allah cukup Nanti pulangnya Pasti nanti kan Google Nyanggin Gini aja deh Kamu ambil uang tabungan kita Beberapa Buat simpenan kamu Ya siapa tau Kamu nanti di jalan Pengen makan atau gimana ya Tapi gak apa-apa sayang Gak apa-apa sayang ya Yaudah deh Kalau kayak gitu Yaudah sekarang Aku mau siap-siap masuk ya sayang Iya sayang Sekali lagi makasih banyak ya sayang Kamu sudah selalu mau ngerti aku Iya sayang Yaudah Yuk Sayang gak mau masuk Iya bentar lagi nyusul deh Ya Allah Mau sampai kapan ya Allah Kehidupan hamba ini Seperti ini Hamba juga kasihan ya Allah Hamba juga pengen Membahagiakan istri hamba ya Allah Ya Allah Kalaupun ini ujian dari engkau ya Allah Semoga Hamba ini Bisa melewatinya dengan tabah ya Allah Amin Yaudah deh Kalau kayak gitu Aku masuk dulu Sekalian aku bantu-bantuin istri aku Untuk nyiapin bajunya Kak Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Loh Kak Loh Kakak ini kenapa Kakak sakit apa Pak Evin Bos Gogon Katanya Kepala Kakak 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 Rota Enggak non Tapi kenapa Kodi Kali kayak gini Iya non Bos Gogon Katanya Kepalanya Sakit Terus Sering pusing Ini aja Gak mau makan Non Terus Kak Pandangan kosong gini Terus Dan akhir-akhir ini Bos Gogon Kayak yang Ngelamun Terus non Ya Allah Kak Kakak ini kenapa Kak Adem minta maaf ya Kak Kalau Adem memang banyak salah Tapi Kak Jangan sampai kayak gini Pak Evin Kakak Udah diperiksa Belum non Kok belum sih Bos Gogon Gak mau non Ya Allah Kak Kak Adem minta maaf ya Kak Adem minta maaf ya Kak Adem minta maaf ya Kak Tapi sekali ini aja Kak Adem mohon Kakak mau ya Di bawah berobat Ke rumah sakit sama adik Adik bahkan nemenin Kak Kakak Tenang aja Kak Adik udah jauh-jauh dari kampung Gue datang kesini Kak Bu nemenin Kak 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 Mau ya Ya udah Pak Evin Pak Evin Langsung bawa Kak Ke mobil Terus kita siapnya ke rumah sakit ya Ya neng Siap non Ya udah Ayo penampilan Pak Evin Ayo Pak Ayo Kak Ayo Kak Terus kita siapnya Kemana ya Kok Istri aku masih belum sampai sini Ya Allah Semoga aja dia gak ada apa-apa Amin Ya udah deh Kalau kayak gitu Mungkin sebentar lagi Istri aku sudah sampai sini Aku nungguin aja disini Ya Allah Semoga juga Dengan bertemunya Istri aku Dengan kakaknya Ada perubahan Juga Mengenai kehidupan Keluarga aku Dan istri hamba Ya Hitung Hitung Bisa memperbaiki Tani siratu rahmi Antara aku Dan keluarga istri aku Amin Ya udah Ya udah deh Bagaimanapun Kabarnya nanti Pasti Aku terima Yang terpenting Aku sudah berusaha Untuk bertanggung jawab Atas pernikahan aku Sama Devi Sayang Sayang Stop Stop Sayang Ya 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 Tuh kan Bener sayang Kamu ngapain disini Ketemu lagi Sama Tukang sel sepatu ini Sayang Sayang Tapi kayaknya Sekarang udah gak ngesel lagi deh sayang Oh iya Kamu Apa jangan-jangan Kamu cari rongsokan ya sekarang Jadi mulung gitu Padahal Dunia ini lebar Kok bisa ketemu sama kamu lagi Aku bosan lihat kamu Loh Siapa juga bas Yang mau ngeliat mas Ngapain juga mas berhenti disini Ya ini Pacar saya Ngajak berhenti Yaudah berhenti aja Eh gak taunya ketemu sama kamu Sayang 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 itu harus berpikir positif terus Tuhan itu Mempertemukan kita lagi Biar kita bisa ngehinda dia lagi sayang Gitu Oh gitu ya Oh iya Bener Apa kata pacar aku Sekarang Aku gak ngesel lagi Kamu sekarang jadi pemulung Enggak mas Hari ini saya libur bekerja Soalnya Hari ini Saya lagi nungguin Istri saya Kenapa kayak gitu loh Mas kamu gak makan Aduh Kasian banget Hei Kamu gak punya Ubang Beli makan Ini aku kasih uang Istri Istri aku Sayang Sayang Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya sudah sampai Iya Aduh Siapa Tapi kayaknya cocok deh Istrinya sama-sama Ya Rendahan kayak gini Sayang Iya Hati-hati mas Kamu gak samain Main fisik kamu ya Eh Hikmah Kalian boleh Menghina aku Tapi tolong Jangan Menghina istri aku Ngerti Emangnya kenapa hei Itu tuh hak aku Mau menghina Tau gak Lagian Kalian berdua tuh miskin Pantar dihina Sayang-sayang Mereka ini siapa Bahasa mereka Gak sopan sama sekali Kenalin Saya mantannya Denang yang sekarang sukses Beda nih Sama suami kamu Yang tetap miskin Dari dulu sampai sekarang Eh Hikmah Aku punya salah apa sih Hikmah Kok kamu sampai ngomong segitunya Sama aku Pacar aku ini malu Punya mantan kayak kamu Karena kamu ini Orang miskin Iya Terus ya Kamu tuh dulu So-soan putusin aku Jadi Aku tetap Ya Sakit hati sama kamu Eh Hikmah Udah lah Lagian Kejadian itu sudah lama Itu sudah masa lalu Kita berdua Gak usah dibahas Aku juga sudah menikah kok Ya tapi Hikmah mungkin Ketawa ngeliat istri kamu kayak gini Cantikan Hikmah kan Kalau kayak gini Loh Ya udah mas Itu terserah masnya Mau istri saya ini Lebih cantik daripada Hikmah Mau Hikmah ini lebih cantik Daripada istri saya Sayang gak ada urusan mas Tentang hal itu Ngerti Yang saya minta sekarang mas Mas tolong Sama Hikmah ini Berhenti menghina saya Kenapa Kamu gak terima ya Dihina sama aku Hei kamu tuh sadar Kamu tuh orang miskin Pantes dihina Mas Dan juga ya Kita ini bukan menghina Kita ini kan ngomong Susah fakta Masa kita Salah ngomongin gitu Kita Masa bilang Mas ini orang kanya Itu baru salah ya kan Iya tapi gak gitu juga mas Itu namanya mas Merendahkan Harga diri suatu saya Aduh sayang sayang Kayaknya istrinya Mulai gak terima nih sayang Hei mak Kamu tuh gak usah ikut-ikut ya Saya ini Mbaknya itu cuma mantan Emang hubungannya apa sih Sama suami saya Kan udah gak ada apa-apa Ya emang gak ada Yang dari mantan Kalau mbaknya udah sukses Ya emang gak Tapi ya Suami mbak nih dulu Soal mutisin saya Jadi saya tetep dendam Ya mbak tanya aja dong Sama suami saya Kenapa suami saya mutusin mbak Kalau gak ada salah Gak mungkin dong Dia mutisin mbak Ya kan Harus aja Kamu gak usah ngomong ya Hei aku tuh ya Sebagai perempuan Miris sama kamu Soalnya kamu Mau jadi istrinya orang miskin ini Eh Hik Pasti kamu Cuma dikasih makan Nasi sama garam ya Eh what susah Kasihan banget Eh Hikmah Lebih miris aku Hik Kok kamu Tampilannya islamik Seperti ini Tapi sifat kamu Gak menunjukin tuh Kamu gak malu Sama penampilan kamu Eh kamu gak usah bawa-bawa penampilan ya Ini kan terserah aku Ngapain kamu ngatur-ngatur aku Loh aku gak ngatur-ngatur Hik Paling tidak Kalau kamu mau ngomong Dipikir dulu Kalau aku ngomong kayak gini Kamu gak terima Gimana sih Aduh kamu gak usah kebanyakan ngoceh Tuh liat tuh Baju istri kamu Gantiin Kasian bajunya udah buluk kayak gitu Gimana sih jadi suami Ini baju suami saya kok Apa Baju suami kamu Mas Kamu ini Kalau jadi suami Itu harus bertanggung jawab Masa Kamu mau beli baju istri kamu Kamu aja gak mampu tuh Pakai baju kamu itu loh Sekarang gini mas Apa perlu Saya ini bilang sama mas Kalau saya mau beli-beliin Istri saya ini pakaian Saya mau ngasih Sesuatu yang mewah sama istri saya Kan gak perlu mas Ya tapi gini mas Udah lah mas Sekarang gak usah ikut campur mas Perihal hubungan saya ini Biar Saya sama istri saya yang menjalani Mas sama si Hikmah ini Gak usah ikut campur mas Mending urusin aja Kedua banggalan yang berdua Eh Ya kita bukannya mau ikut campur Urusan kalian berdua ya Cuman Kalau emang kamu Ngebeliin pakaian Istri kamu ini Istri kamu gak kira pake Baju kamu ya kan Mas Lagian Saya sebagai istrinya Gak mempermasalahkan kok Kok malah yang dari tadi Repot itu Mas sama mbaknya Apa kehidupan kalian itu Kurang bahagia ya Makanya Ikut campur urusan Keluarga orang lain Ya Apa kamu bilang mbak Gak bahagia Mbaknya Gak melihat ya Coba aja Lihat nih Tampilan kita ini gimana Terus Naiknya ke darahnya itu gimana Mobil Masa naik mobil Gak bahagia Gak bahagia Tapi mas Dari Ya gestur mas ini ya Suka menghina orang Buat saya itu Gak bahagia Kalau orang bahagia Gak bahkan Ngurusin kehidupan orang lain Kita itu bukan Ngurusin kehidupan kamu Tapi kita itu gabut Jadi ya sedikit-sedikit Menghina kalian berdua Kau pikir di hidupnya mbak itu Gak pernah buat dosa Ini malah nambah-nambahin dosa Yaudah Dosa-dosa kan dosa aku Kenapa kamu yang repot Atau jangan-jangan Yang terpenting Kita puas Menghina kalian berdua Orang miskin Atau jangan-jangan Kamu ini gagal mumpuan Yang sama aku Apa? Gagal mumpuan Neng aja kamu ya Enak banget Gagal mumpuan Kamu seharusnya Jangan ngomong kayak gitu Kalau emang Aku di bawah kamu Kamu pantas ngomong kayak gitu Loh Ini liat Kamu ini masih di bawah aku Kamu pantas ngomong kayak gitu Eh ngaca kamu ya Kamu tuh gak ada apa-apanya Sama pacar aku Sekarang mas Pacar aku ganteng Naiknya mobil Beda jauh sama kamu Gak apa-apa Gak apa-apa Meskipun aku kalah jauh sama Ini pasangan kamu Yang terpenting Etika aku Jauh lebih tinggi daripada dulu Iya bentuk Eh bro Dengerin ya bro Kalau kamu ngebahas etika Pak Gogon Pak Gogon Pak Gogon Ngapain Kak Gogon Sini Sayang-sayang Ngapain ya Apa ada perlunya sama kamu Kamu kenal sama Kak Gogon Kamu kenal juga Kamu punya hutang ya Sama Gogon Ya Hei orang miskin Hei punya mulut dijaga ya Terima kasih Awas nih kalian Ntar lagi ditaji Ngomongnya Oh iya Kak Ini udah kerjawannya pak Agung Iya pak Pak Gogon Ngapain ya Datang disini Kak Gogon Gak usah dengerin dia Kak Gogon Kak Gogon Ngapain datang kesini Iya dek Kakak Kasian sama adik Hah Kasian sama adik Pak Diam 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 Iya Maksudnya Kak Iya Kakak Kasian sama adik Sama suaminya Terus Kedatangan kakak kesini Ngapain Kakak kedatangan kesini Mending Adik sama suaminya Ikut pulang Rumahnya kakak Ikut pulang Pak Gogon Mungin maaf ya pak Saya potong Pembicaraan bapak Bapak kok manggil Adik ke perempuan ini pak Emangnya kenapa Kalau ini adik Adik saya Hah Adik Pak Gogon Iya Iya Kak Gogon itu Kakak kandung saya Kenapa Puas Menghina saya miskin Bentar deh Bentar deh Kenapa adik kok Marah-marah sama Pak Gogon ini Iya Iya Dia Menghina Suaminya Adik kak Terus dia bilang Kalau adik ini perempuan miskin Apa Berarti Pak Gogon Ini karyawan Kak Gogon Bentar Pak Gogon Saya nanya Sekali lagi Pak Gogon serius Ini adiknya Ya serius lah Tanya kamu Kak Gogon Saya Minta maaf Sebelumnya Apa Benar Kak Yang dikatakan Mas-mas ini Kalau Mas-mas ini Karyawannya Kak Gogon Iya adik benar Udah lah Kalau masalah itu Gak usah bahas Yang penting Adik sama Suaminya ini Bawa pulang ya Ke rumah Tapi 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 Apa Kakak serius Ngomong kayak gini Iya adik Kakak serius Kakak gak bercandain adik kan Ya enggak lah adik Kakak Restuin adik kok Sama suaminya Hah Beneran Kak Kakak Mersudah Adik sama Mas Danang Alhamdulillah Ya 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 Udah Kak Kalau kayak gitu Berarti Adik sama mas Danang Ikut kakak pulang Iya dek Kamu dan suami kamu Ikut pulang Sama kakak Dan juga Suami kamu Kerja sama kakak ya Jadi manajer Di perusahaan kakak Apa Loh Terjadi juga Kerja di perusahaan kakak Iya dek Alhamdulillah Sayang Pak Berarti jadi atasan saya dong pak Iya pak Bener Hah Kak Terima kasih kak Atasannya Bapak-bapak ini Iya dek Kak Kakak serius Masih mau memperkerjakan Orang yang sudah ngehina Adik kakak ini Iya juga sih Kak Adik ini udah dihina Habis-habisan sama Suami adik Suami adik Harga dirinya diinjenjenjen Bersama mereka berdua Cuman gara-gara Pacar mas ini Mantannya Suami adik Iya dek Kakak ngerti Kalau masalah pekerjaan Ya Tanya aja sama suami kamu Apa lanjut kerja Apa langsung Dipecat Magung ini Gak apa-apa Tohon maaf kak Bukannya Kakak sudah Memberikan jabatan Sama Adik ini Adik mau seorang menang Itu semua Haknya kakak Kalau kakak gak bisa Kasih keputusan Biar adik yang kasih keputusan Yaudah Ada yang gak mau Kakak punya karyawan Kayak orang ini Yaudah Oh intinya berarti Padung ini Dipecat Iya Yaudah Gak apa-apa deh Pak jangan kayak gitu lah pak Iya Jangan Kamu saya nanya ya Menghina suami aku dan aku Sekarang kamu bilang Jangan gitu Kamu gira Tadi kamu kenapa Kesurupan Mbak Saya Saya dua bulan lagi Saya mau menikah Saya menabung Saya dipecat Mana uang Pak 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 Kita gak mau dipecat pak Gak apa-apa mas Hikmah Mungkin istri saya Mecat Suami kamu Eh Calon suami kamu ini Karena gabut Ya gabut Kayak kalian berdua Ngehina suami aku Katanya gabut Sama Aku mecat kamu juga Karena gabut Yaudah ya Pak Agong Pak Agong udah Tau kan Jawabannya gimana Kalau Pak Agong Dipecat Tolong Jangan Hadir lagi Ke perusahaan Saya Dengar Yaudah kak Ayo kak Tapi saya gak dipecat pak Kamu juga Kak Kita ke rumah dulu ya kak Pak Gogon Yaudah Pak Pak Saya minta maaf Pak Mbak Saya minta maaf Pak Mas Danang Makasih banyak ya kak Iya kak Terima kasih banyak ya kak Iya 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 Terima kasih ya kak Udah lah Adik Gua saja gitu Yaudah lah Mending kita piang aja Iya kak Permisi ya kak Iya iya dek Pak Gogon Pak Pak Gogon Pak Aduh Sayang Gimana kita sama-sama Dipecat sayang Kok malah kayak gini Si imbasnya Malah aku keinangan Pekerjaan Iya sayang Terus mantan aku Jadi manager Aduh Gimana kita biaya nikah Sayang Ini semua gara-gara kamu Tadi kan kamu bilang Stop-stop Tapi kan kamu juga Ngehina sayangnya Nyalahin aku doang Iya juga sih Iya juga sih Tapi kalau Tadi kamu gak bilang Stop-stop Karena kita lanjut Iya aku Mana tau sayang Kalau istrinya itu Adiknya Pak Gogon Aduh Gimana sayang Kita kehilangan Pekerjaan Iya sayang Aduh aku pusing Banget sayang Yaudah kita Gimana kalau Nanti malam ke rumahnya Pak Gogon Kita minta maaf Kita sujud-sujud yuk Iya sayang Pokoknya aku gak mau Dipecet dari perusahaan Sayang Iya sayang Soalnya kan kamu tau sendiri Dua bulan lagi Kita ini mau menikah Sayang Iya sayang Kita butuh biaya banyak Kita pulang aja yuk Iya sayang люbiaya Soalnya kan kamu ternyai Tiap I putchin țius Terima kasih.